Intro Masa sore sobat inspiratif semuanya di kesempatan sore hari ini saya Fahid Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Mopi Ngawarapeno Inspirasi nah teman-teman serta sobat-sobat semuanya, sore hari ini kita sudah kedatangan ke materi atau pembicara yang sangat luar biasa kenalan dulu deh dengan pembicara kita Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Salam senyum dan ketawa dari siapa nama kamu? Alvaro dan Fadil Ceria Alvaro Kemila bagi teman-teman semua sahabat-sahabat semuanya di kesempatan sore hari ini kita ngomongin tentang jurus Jitu jadi kreatifitas komen jurus Jitu jadi kreatif komen barang dengan Aliadul Andika Alvaro dan Fadil Ceria Leo adalah salah satu biro jasad awam iya jadi bisa memperpanjang nafas memperpanjang kekawa tapi gak bisa memperpanjang usia tapi kalau usia memang udah tak ada takerannya cuma segitu doang umurnya mas tuntas kedatangan seorang Fadil Ceria yang konon katanya ini salah satu juga yang hadir di Pak Tosaran Alhamdulillah dengan sedikit ilmu yang kita pahami soal komedi sekarang juga kita sudah buat konten Youtube nih konten Youtube barengan Alvaro namanya tembak tabokan kocak kocak lur tembak tabokan kocak lur coba tembak tabokan tembak tabokan kocak lur tembak tabokan kocak lur anaknya koplak lur berharap sih kita buat di konten Youtube ini minimal Pak Rho bisa menurunkan bakat meneruskan angsuran orang tuanya jadi kalau dia menghasilkan berarti kan angsuran orang tuanya itu bisa agak ringan agak ringan jadi orang tuanya siap siap menanggung hutang siap jadi kalau gak bisa mewariskan harta kita jadi orang tua gak usah panik aduh kita hidup susah sengsara minimal kita mewariskan hutang anak aja udah siap anak aneh saya lawan suruh lawan lisi gak berani gak Alvaro melihat bapak tuh lucu gak enggak yang ada akhirnya serem ya marah-marah mulu ya paruh aja kalau diomelin langsung kayak gimana kalau bisa diomelin jadi lucunya acting aja ya sehari-hari jangan lucu di rumah gak ada wibawanya kita jadi bapak oke teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya juga disini sore hari ini bukan hanya kita memberikan edukasi juga kita mendapatkan satu inspirasi dari seorang Fadhil Ceriana setelah memang dulu kan Fadhil ini dari Jakarta nih ngomongnya nah kemudian akhirnya eh kemana sini belum beres udah minta honor aja loh belum beres Alhamdulillah aneh punya ilmu yang banyak belajar guru besar aneh pribadi itu kan adalah Bagito Group dimana Pak Deddy Mi Ing Gumelar adalah guru besar saya guru dalam hal melawak menulis skrip dan juga memanage sebuah komunitas lawak seperti apa dia adalah guru besar saya yang mengajarkan jadi ikut beliau biar bagaimanapun apa yang ditempa kerasnya beliau tegasnya beliau itu bisa menginspirasi dan Alhamdulillah seperti apa yang selalu disampaikan oleh beliau bakat itu hanya satu persen 99 persen adalah kemauan jadi percuma punya bakat 99 persen kalau kemauannya cuma satu persen ngomongin Bapak menjadi seorang komedian juga menjadi apa yang namanya harus membangun apa sih namanya tidak mudah artinya memang dalam prospeknya juga seorang komedian dalam kadang galau dia harus bisa memberikan keberan tersendiri terhadap orang lain nah ini permasalahnya jadi ketika kita ada ditampil di sebuah session tv di panggung masyarakat atau penonton gak pernah mau tahu kita di rumah habis diusir bini tidur di teras kita di rumah didatengin dep kolektor mereka gak mau tahu pokoknya saat kita tampil di atas panggung merintinya mereka kepingin terhibur dan memang banyak sekali para senior-senior saya juga dulunya yang memang bekerja keras menampilkan diri sebagai penghibur padahal di dalam kondisi mohon maaf baru saja kehilangan orang tuanya bahkan ada yang saat manggung pun itu dikambarkan orang tuanya meninggal tapi sebagai seorang profesional sebagai penghibur ya tetap dia harus tampil menghibur di saat dia menghibur dia tampil selucu mungkin terkelar turun panggung baru nangis kenceng-kenceng